Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Maliba Kostrat atau Pangkostrat Legend TN Marulisi Manjuntak memberikan pengarahan kepada 450 personel Satgas Organik wilayah Papua 2022 dari Satuan Batalion Infantri atau Unifrider 321 Galuh Taruna Divisi Infantri 1 Kostrat di bawah pimpinan Mayor Infantri Ricky J. Wuwung yang akan berangkat operasi ke Papua Pangkostrat menemui ratusan prajurit tempur Kostratenik Angkatan Darat itu pada saat akan demarkasi pemberangkatan di Dermaga Markas Komando Komando Lintas Laut Militer atau Makolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara Dalam kesempatan itu, Jenderal Bintang 3 Kostratenik Angkatan Darat itu datang memberikan semangat kepada ratusan prajurit tenik Angkatan Darat yang akan bertugas di Papua selama 12 bulan ke depan Pangkostrat Maruli dalam arahannya berpesan kepada seluruh prajurit tempur Kostrat agar selalu menjaga nama baik dan kehormatan satuan dengan selalu berbuat dan bertindak yang terbaik serta pedomani aturan dan ketentuan hukum yang berlaku rangkul dan kerjasama erat bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melindungi Papua dalam bingkai NKRI Pangkostrat menambahkan penugasan tugas operasi adalah tugas operasi yang diamanahkan oleh komando atas kepada prajurit pilihan oleh karena itu lanjut Pangkostrat seluruh prajurit tenik Angkatan Darat yang mendapatkan tugas dan kepercayaan ini harus memegang teguh komitmen untuk melaksanakan tugas mulia ini sebaik mungkin dengan seluruh kemampuan yang dimiliki utamakan faktor keamanan, kebangkan disiplin, dan naluri tempur prajurit jangan terlena selalu waspada pelajari serta perhatikan medan sekitar daerah penugasan guna antisipasi dini terhadap kemungkinan terjadinya benturan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian satuan aplikasikan sebaik-baiknya kegiatan latihan-latihan satuan yang telah dilaksanakan selama ini sebagai bekal yang sangat berharga dihadapkan dengan medan operasi yang sebenarnya tutup Pangkostrat sebagai informasi Yonif Rider 1-3 Galuh Taruna merupakan satuan elit berkualifikasi Rider TNI yang dibentuk pada tanggal 26 Oktober tahun 1950 bermarkas di Majalengka, Jawa Barat saat ini Yonif Rider 3-2-1 Galuh Taruna berada di bawah kendali Brigif Rider 1-3 Galuh Divisi Infantri 1 Kostrat di Viv 1 Kostrat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!